Muzik Ini tempatnya di mana Pak Haji? Ini kampung Tanggulan, desa Suntenjaya, Kekamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Yang membuat Pak Haji tertarik berbisnis domba ini apa Pak Haji? Kekamatan suka aja. Awalnya... Selebihnya? Selebihnya ya mengikuti lah. Seperti orang-orang ngeri kelebihan. Awal mulai tertariknya di mana Pak Haji? Saya awalnya dari Sapi. Sapi? Domba itu masih domba sayur. Domba sayur. Nggak ngerti periangan Garut. Ini asal domba. Tujunya apa? Untuk pupuk pertanian. Pupuk pertanian ya? Jadi rencananya? Sama tetangga ngapain melihara domba gini? Oh di ledek. Tapi saya tetap domba periangan malah. Sampai sekarang makanya saya ke Kanawawan minta satu domba periangan. Oh minta satu domba periangan buat itu ya? Buat itu ya. Kenangan-kenangan. Di sana ada satu kekanannya utama. Tapi ini adalah kekanannya kekanan mitra ya. Kekanan mitra. Jadi karena SPM di sana terbatas, dan pakat juga terbatas. Kemudian saya cari lokasi, cari mitra, yang punya lahan pakan cukup banyak. Ini berlipah makanan. Saya bersikra dengan satu keluarga yang mau mengurus kambing-kambing. Terus selebihnya dari itu Pak Ji? Ya selain itu saya kalau ideal sih enggak ya. Cuma ingin berbagi aja dengan terdekat, cetak, jadi pendapatan juga ya? Ini meningkatkan meningkatkan tarap hidup tarap hidup masyarakat sekitar. Berbagi berbagai targetnya. Targetnya sampai berapa ekor Pak Ji? Saya enggak ditarget. Enggak ditarget. Mengalir aja. Mengalir aja. Ada lebih, tambah lagi. Tambah lagi. disuruhi dengan lokasi, lokasi SDM-nya. Kalau ditarget nanti ada ketimpangan. SDM-nya enggak ada. SDM ada, modalnya enggak ada. Apa ada kesempatan, ada modal, ada SDM, ada tempat, saya tambahkan. Nah, ini Pak Ji, kan sekarang udah agak banyak ya, udah termasuk banyak nih. Sebelumnya udah pernah dapet apa aja gitu penghasilan dari domba ini? Minimal tiap tahun enggak beli kurban. Minimal ada untuk kurban ya? Untuk kurban pribadi. Selebihnya? Selebihnya ya ada yesan yang ngajukan proposal. Itu aja. Selain itu juga karena di kebun saya paru hari kerjanya ada penghasilan tambahan juga buat pekerja kebun. Oh, jadi apa? Jadi kebun itu di sana tidak digaji, tidak apa-apa. Jadi pagi kerja di kebun, siang dia membeli her kambing ke paruan. Jadi pendapatan lebihnya dari sana ya? Dari kambing? Para pekerja kebun. Sebenarnya mereka menggelengan dari Ngarit lah. Menggelengan dari Ngarit? Ngarit lah. Nah, untuk tahun ini Pak Ji kan yang ini speknya cocok nih buat idul ada. Jadi rencananya ini selain buat kurban pribadi mau ada rencana buat jual apa-apa. Karena sekarang sudah banyak rekan-rekan melihat dari update status saya di WA, di IG. akhirnya banyak yang request nitip lah buat raya gue. Jadi sudah banyak yang invest juga ya? Invest enggak. Saya enggak berani mereka invest ke saya. Takutnya saya tidak mampu mengelakuk kemana. saya terima request-nya kemudian saya sediakan. Ada yang kelas super, ada yang kelas istimewa, ada yang menengah. Kelas sultan saya sediakan. Untuk meramaikan ya kelas ini. Tapi mudah-mudahan ini juga masuk nantinya bisa masuk ke super. itu saja. pengalir itu juga sampai disini. Jadi targetnya ya minimal 30 ekor lah. Kalau orang lain pasang patok mungkin saya pasang tenta saja atau tidak biru. Yang membuat Pak Haji tertarik ke Domba Garut apa Pak Haji? Dibandingkan dengan riangan atau yang lain perkembangannya bagus. Dari perkembangannya postur tubuh perkembangan fisiknya kemudian ada nilai tambah banyak persahabatan keluarganya ya keluarganya banyak. Karena apa? Yang datang itu penghobi penghobi ke lapang ke hobi ke lentes kalau saya masih ketara pedaging dan saya memang bukan tidak tertarik dengan dikepamilangan lagi. Karena saya memang sama orang itu dilarang. Jadi sebatas hobi aja? Sebatas hobi mengelihara Domba mungkin membantu rekan-rekan yang akan kekalangan jadi penyedia lah mungkin ke depan. Terima kasih banyak Pak Haji. Sama-sama.